Puluhan rumah warga di dua desa kecamatan Tomo terendam banjir hingga setinggi perut orang dewasa. Sementara di Kabupaten Cirebon, banjir kian meluas hingga merendam 36 desa di sembilan kecamatan. Banjir ini juga mengibatkan dua orang warga dilaporkan tewas. Video omatir memperlihatkan genangan air banjir memasuki permukiman warga. Sejumlah masyarakat terlihat menerobos genangan air banjir yang tingginya mencapai perut orang dewasa. Banjir tersebut terjadi di kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang yang diguyur hujan intensitas tinggi sejak salsa petang. Petugas BPBD Kabupaten Sumedang langsung turun ke lokasi banjir yang merendam rumah warga. Data sementara yang dihimpun petugas hingga selasa malam. Terdapat 70 rumah warga di desa Marongge dan Dharma Wangi terendam banjir. Selain itu, terdapat empat fasilitas pendidikan, tiga posyandu, sarani ibadah, serta 35 hektare area pertanian ikut rendam banjir luapan Sungai Cilutung. Banjir di kecamatan Tomo, tepatnya di desa Marongge, desa Dharma Wangi, dan beberapa desa di sekitarnya. Banjir tersebut imbas dari meluapnya dari Sungai Cilutung. Untuk saat ini, masyarakat sedang berupaya membersihkan material lumpur atau material air yang masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Untuk kondisi saat ini, tinggi muka air mencapai setengah, mencapai di atas lutut orang dewasa. Sementara, banjir yang menerjang di Kabupaten Cirebon sejak Rabu Dinihari hingga sore hari masih merendam rumah ribuan warga. Bahkan upaya evakuasi terhadap warga yang terjebak di rumah-rumah masih terus dilakukan oleh pihak TNI, polisi, BPBD, dan sejumlah relawan. Meski di sejumlah wilayah banjir sudah mulai surut, namun banjir bergeser ke beberapa wilayah lainnya. Total hingga Rabu siang pukul 14, banjir sudah merendam di 36 desa di 9 kecamatan di wilayah Cirebon Timur. Sedikitnya merendam sebanyak 20 ribu rumah penduduk, dengan ketinggian sempat mencapai 1,5 hingga 2 meter. Seperti halnya di desa Sida Resmi di kecamatan Pabedilan, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Dilaporkan banjir juga mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Masing-masing 1 orang terpeleset dan tenggelam saat berusaha menyelamatkan diri dan 1 lagi tersenat arus listrik. 9 kecamatan, 36 desa yang disembahkan oleh Sungai Cisanggarung dan Sungai Ciberes. Memang kami rencana melakukan asesmen, tapi ternyata evakuasi, Pak. Dan saya, kita, BWBD dari jam 7 malam belum pulang, Pak. Sementara sejumlah warga mengungsi ke sejumlah tempat seperti aula kooperasi dan tempat terpeleset. Bahkan hingga di pinggir jalan. Tim Liputan, Transmedia.